Assalamualaikum ketemu lagi sama aku Rizky Lunca kali ini aku mau bikin yang seger-seger nih kira-kira mau bikin apa ya tonton sampai selesai ya pertama aku cuci bersih dulu satu genggam toge kemudian satu buah mentimun kita cuci bersih dulu selanjutnya selada kita cuci bersih benar-benar bersih sampai ke sela-sela karena biasanya disela-selanya itu ada kotoran atau ada binatang pastiin seladanya bersih ya maaf ini aku ngomongnya bisik-bisik takut anak aku bangun maklumin ya oke lanjut sekarang aku mau kupas wortel ini aku pakai satu batang aja aku kupas terus kita cuci bersih dan yang terakhir aku mau cuci setengah bagian kol ini aku pakai kol yang ukuran sedang aku pakai setengahnya aja ini udah selesai aku cuci semua sekarang tinggal kita potong-potong pertama aku potong-potong dulu seladanya dipotong kayak gini aja kira-kira satu senti satu senti kemudian wortel ini aku potong memanjang gitu korek api aku slice miring kayak gini terus aku potong lagi jadi korek api api kayak gini set 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 lakukan semua sampai habis Oh ya aku belum minta tolong enggak buat yang belum subscribe channel ini tolong subscribe dong bantu aku berkembang Terima kasih selanjutnya kita potong-potong timun ini aku bagi dua terus aku slice miring kayak gini Oh ya disini untuk bahan-bahannya nggak ada patokan ya jadi kalau misalnya kalian mau bikin banyak ya bisa ditambahin bahan-bahannya kalau misalnya mau bikin sedikit ya pakai sedikit aja gitu terus kalau ada ada bahan yang kalian nggak suka ya boleh di-skip selanjutnya kita potong-potong kolnya kita isi iris tipis aja kayak gini ini juga kolnya aku nggak pakai semua aku kebanyakan terus ini aku juga pakai tahu kuning ini udah aku hukus matang ini pakai tiga aja aku potong-potong dan ini jadinya tuh yang tadi aku potong-potong bahan yang tadi aku pakai itu jadinya sebasko mau lihat yang di pojokan jadinya sebonono ini aku sekalian mau dibagi-bagi dua tetangga buat saudara berharap mereka suka dan akhirnya mereka pesen nanti kalau pengen lagi lah ujung-ujungnya jualan tapi emang itu strategi sih kalau misalnya kita mau coba jual makanan pertama bagi-bagi dulu nanti kalau misalnya mereka bilang enak tinggal kita bilang boleh pesen kok boleh dijualin juga ketangga tetangga sebelah ya kan Oke lanjut lagi ini aku mau plating ini yang buat dimakan sendiri jadi aku bikin yang cantik ini aku susun sedemikian rupa ini pertama selada wortel timun terus kok susun aja dipiring kayak gini satu-satu terus terakhir kita enggak terakhir di sini toge terus terakhir ini si tahu kuning Oke lanjut kita bikin saus siramannya ini pertama aku goreng dulu 200 gram kacang tanah gorengnya berhati-hati karena kacang tanah itu gampang gosong jadi jangan sampai matang banget baru diangkat jadi setengah matang aja angkat nanti dia bahkan matang sendiri di darat kita masukin kedalam eh chopper ini aku pakai yang murah choppernya yuhu chopper zaman dulu kalau ada yang murah kenapa harus yang mahal terus aku masukin cabai ini sesuai selera aja ini aku pakai cabai merah sama cabai rawit se-sape ya tadi lupa terus kita masukin air biar enggak seret terus kita belah kan kalau anda ingin dapur anda tetap bersih dan tidak berantakan pakailah chopper yang mahal ini aku mau tambah air lagi soalnya seret tambah sedikit aja tambah sedikit aja tab lain lagi sampai benar-benar halus Oke udah selesai kita tuang ke dalam panci seperti ini ya tuang semua ke dalam panci dan kita tambahkan air ini aku pakai kurang lebih 400 ml air tapi ini tergantung kalian ya ini bisa dikurangin airnya atau bisa ditambah jadi untuk kekentalannya untuk konsentrasinya itu bisa disesuaikan dengan selera kalian kalau misalnya kalian pengen agak kental nih ya kurangin airnya kalau misalnya pengen agak cair nih kayak aku nih dibikin cair kayak gini soalnya mau dibagi-bagi biar kebagian gitu Oke selanjutnya kita masukin garam gula sesuai selera juga sih sebenarnya enggak ada patokan karena nanti kalian bisa cobain bisa cicipin kurangnya apa selera orang kan beda-beda ya kalau misalnya kurang asin tambah garam kalau kurang manis tambah gula kalau kurang duit minta ke suami gitu aku masak selesai sampai berdidih setelah itu matiin api baru dimasukin present jeruk lemon atau boleh diganti dengan cuka setelah itu diaduk-aduk kalau rasanya udah pas tinggal kita pindahin ke wadah seperti ini dan ini yang tadi udah aku susun rapi sayurannya aku tambahin kerupuk kuning ini tuh enak banget kalau pakai kerupuk kuning dan kacang goreng kacang goreng seperti ini dan sausnya jadi deh ini asinan betawi guyur kayak gini emang sausnya tuh cocoknya sih enggak terlalu kental ya kalau kental itu jadi gadu-gadu dong dan ini enak banget dimakan siang-siang terus cobain hmm seger dan sehat oke deh sampai disini dulu terima kasih udah nonton sampai habis semoga bermanfaat terima kasih assalamualaikum dadah selamat menikmati